Hai kalian, kita masih kembali lagi sama Solo Resin Di sini kita akan membagikan kehangatannya Yang kemarin ikut workshop di Solo Resin Sinau bareng sama Denny Leon Yang pertama dan gak boleh lupa Salam Resiners, dimanapun kalian berada Nah, di sini kita bakal ngapain sih? Kita di sini bakal bagikan ke kalian tips dan trik pelapisan kayu dan perawatannya Nah, kayak gini nih hasilnya Buat kalian kepo langsung aja Cus, kita lanjut Oke, kita masuk tips yang pertama Kayu dikeringkan Tujuannya buat apa? Biar resinnya tuh nempel sama kayu Nah, kita keringkan di atas sinar matahari Lanjut, kita langsung tuangin nih Resin sedikit aja secukupnya Gak usah banyak-banyak ke dalam satu wadah Terus, habis itu kita kasih katalisnya Di sini kita kalau lapis mainnya beningan aja Terus, habis itu kita aduk-aduk-aduk Nah, ini tips yang kedua Aduknya harus rata Jadi, teman-teman, kalian gak usah bingung Kalau misalkan nanti resin digabung sama katalis Suaranya bakal sedikit burem Nah, kalian harus aduk terus Resin itu pelan-pelan aja gak usah ngegas gitu ya Tapi, kalian juga gak boleh malas Buat ngaduk dari burem jadi bening lagi Oke? Terus, kita lanjut Tips yang ketiga Aplikasikan satu arah Dan pelan-pelan tipis aja kayak gini Jangan kalian lakukan kayak gini Berulang, gak rata Dan awur-awuran Buat kalian yang bingung Ataupun masih bertanya-tanya Kenapa sih kok resin ku gak mau nempel sama kayu Kayu ku kok gak mau nempel sama resinnya Ataupun resin ku kok tiba-tiba pecah sendiri Ataupun kayu ku tuh bengkok gitu Gak mau gabung sama resinnya gitu Kenapa? Karena kalian ngelewatin proses pelapisan ini Pelapisan ini tuh sebagai lem Dari resin ke kayunya gitu guys Ingat, jangan males buat pelapisan And then last but not least Kalian masuk ke tips yang keempat Membersihkan kuas Maaf guys, itu tulisannya harusnya keempat gitu Oke, langsung aja keluarin deterjen bubuk kalian Merk apa aja Pokoknya yang bubuk Terus abis itu kalian oles-olesin kuas-kuasnya kalian Kayak gini Sampai bersih, jangan lupa sir mahal bos Terus abis itu kalian gosok-gosok Ke tembok, ke lantai juga boleh Pokoknya semuanya Nah, itu terus kalian bersihin pakai sekop Sebenernya pakai sendok juga boleh Itu malah lebih enak Karena bisa menjangkau ke dalam Terus abis itu Itu yang putih-putih itu Ngejel itu Itu resinnya Nah, kalian harus bersihin putih-putihnya itu Sampai halus lah Kalian pegang-pegang sendiri Nah, ini tuh kalian bisa lakuin Kalau kalian selesai pelapisan Terlebih itu langsung kalian bersihin Kalau misalnya udah berhari-hari Kakku yuk Jangan berharap bisa bersihin kayak gini Terus kalian gosok-gosok terus Terus tak bersihin terus Pokoknya sampai sekiranya bersih Nah, selain itu Bagian dalam itu juga penting Bagian dalam itu bersihnya kayak gimana Kayak gini nih Kalian harus buka Nah, terus abis itu dicongkele Pokoknya kalian harus punya inisiatif Dibersihkan kayak gitu Oke, selamat mencoba Terima kasih Terima kasih siang udah nonton Jangan lupa minta like-nya Subscribe sama share-nya Kami tunggu di workshop berikutnya Terus abis itu buat kalian yang mau lihat tutorialnya Bisa klik di kiri Terus abis itu yang mau lihat keseruannya di solo Bisa klik di kanan Thank you and see you in the next video